Dan inilah temen-temen, ini sudah jadi ya temen-temen Alatnya, alat testernya sederhana saja seperti ini Ini sudah jadi ya temen-temen, kita tes Nah ini bagus ya temen-temen Ini masih menyala, berarti itu masih hidup Nah ini menyala Menyala Nah ini menyala juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temen-temen, kembali lagi bersama saya di channel Haris Ups Oke di video kali ini saya akan membuat tutorial Cara mengetes atau membuat alat test sebuah lampu LED ya temen-temen Nah untuk mengetes sebuah lampu LED yang seperti ini Jadi kalau menggunakan alat tester Kita bisa mengetahui yang mana yang mati dan yang mana yang hidup Jadi itu sangat mudah sekali untuk kita service lampu ya temen-temen Ini sangat berguna sekali ya temen-temen Oh iya kebanyakan tutorial-tutorial cara membuat tester yang ada di Youtube itu Yaitu menggunakan colokan listrik langsung seperti ini ya temen-temen Hanya menggunakan colokan yang seperti ini Dan dikasih resistor di bagian kabelnya Jadi prinsipnya dikasih resistor di bagian sininya Saya lihat ya Lalu ditempelin ke lampu LEDnya Maka itu akan menyala Tetapi kalau bagian awam yang masih pemula Saya rasa akan sangat berbahaya sekali ya Karena kalau salah memasang resistornya berapa mega Itu akan nyetrum tentunya Jadi disini saya akan membuat tutorial Cara paling mudah dan sangat aman Tentunya tidak akan menyetrum Dan pastinya untuk pemula ini sangat disarankan untuk temen-temen semua Karena ini akan aman sekali dan paling mudah temen-temen Oke untuk bahan-bahannya Kita cukup menggunakan casan HP saja disini Menggunakan casan HP seperti ini Ini tegangannya 5 pol ya temen-temen Dan jangan lupa siapkan juga kabel USB yang sudah rusak Kita perlu untuk colokan USBnya saja seperti ini ya temen-temen Ini sudah saya potong disini Nah seperti ini ya temen-temen Lalu kita siapkan juga kawat tembaga seperti ini Yang besar seperti ini Ini gunanya nantinya untuk pegangannya Atau untuk colokan testernya temen-temen Oke temen-temen cukup segini saja untuk bahan-bahannya Kita langsung saja ke tutorial cara perakitannya Oke yang pertama kita akan mengupas dulu Untuk si kabel USBnya ini ya temen-temen Nah ini kita kupas dulu menggunakan korekas disininya Nah ini sudah saya kupas dan isi dalamnya itu ada 4 kabel ya temen-temen Ada yang warna merah, warna hitam, warna putih, dan warna hijau ya Tetapi kita akan ambil saja 1 kabel yang berwarna merah saja temen-temen Yang bagian positifnya ya Jadi yang kabel yang tidak dipakai kita gunting saja seperti ini temen-temen Nah ini sudah saya potong dan disisakan 1 kabel yang warna merah ya temen-temen Lalu kita kupas saja temen-temen kabelnya Menggunakan korekas juga seperti ini Nah temen-temen ini sudah kita kupas Lalu kita kasih timah ya temen-temen Caranya seperti ini kita solderkan menggunakan timah Supaya menempel saat kita solderkan ke colokan atau ke tembaga tadi Oke ini sudah saya kasih timah Lalu kita kasih timah juga untuk si colokan ini ya temen-temen Si tembaganya ini Kita kasih timah Tinggal kita solderkan saja si kabel yang warna merah ini Ke tembaganya seperti ini temen-temen Nah ini sudah nempel ya temen-temen Pastinya ini sudah kuat sekali ya temen-temen Tidak akan putus ya Oh iya jangan lupa temen-temen kita isolasi ya di bagian kabelnya Ini nantinya untuk pegangannya ya temen-temen Pokoknya nanti akan saya jelaskan Mengapa harus diisolasi dan mengapa ini untuk pegangannya Oke kita isolasi dulu sampai-sampai benar-benar kuat ya temen-temen Nah jadi seperti ini temen-temen setelah diisolasi Nah nanti isolasinya ini sebagai pegangannya ya temen-temen Bagaimana cara prinsip kerjanya Oke kita langsung saja kita colokin USB-nya ke casannya seperti ini Nah ini sudah kita colok ya temen-temen Lalu kita colokin ke listrik langsung temen-temen Temen-temen gak usah khawatir ya karena ini jadi casan yang 5 pol Jadi ini tidak akan nyetrum ya temen-temen Ini sangat aman sekali temen-temen Nah seperti ini ini dipegang juga gak akan nyetrum Oke temen-temen kita langsung saja coba ya temen-temen Kita tes langsung ke lampu LED-nya Nah jadi si kabel ini kita pegang seperti ini Ini untuk positifnya Tetapi untuk cara megangnya Nah yang tembaga geronnya harus terkena tangan kita Dan yang positifnya ini jangan terkena tangan kita temen-temen Jadi seperti ini ya temen-temen cara kerjanya Nah untuk colokan yang tembaga ini yang geronnya Ini harus kita pegang menggunakan tangan kita Tetapi kalau yang positifnya ini yang ada dari casan Ini jangan terkena tangan kita ya temen-temen Karena itu tidak akan menyala Contohnya seperti ini ini kita pegang di bagian isolasinya seperti ini Perhatikan Nah menyala ya temen-temen lampunya ya temen-temen Tetapi kalau kita pegang bagian yang positifnya itu tidak menyala temen-temen Nah contohnya seperti ini kita pegang Nah ini tidak menyala ya temen-temen Tetapi kalau kita pegang hanya isolasinya saja Ini menyala ya temen-temen Nah seperti ini ini menyala ya temen-temen Berarti si lampu LED-nya itu masih bagus Artinya itu masih menyala Nah ini menyala tetapi kalau kita pegang tembaganya itu akan mati Jadi lebih baik yang positifnya ini di isolasi semuanya ya teman-teman Supaya tidak tersentuh oleh tangan kita teman-teman Jadi seperti ini nantinya Akan menyala ya teman-teman Kalau tidak tersentuh dengan tambaga yang positifnya Oke sekarang kita akan tes semua lampu Kita cari yang mana yang hidup, yang mana yang mati Saya akan matikan dulu lampu utama Supaya lebih gelap dan terlihat saat kita mencari lampu yang mati dan yang hidup Oke teman-teman sekarang kita coba ya teman-teman Mencari lampu led yang mati teman-teman Kita tes Nah ini bagus ya teman-teman Ini masih menyala berarti itu masih hidup Nah ini menyala Menyala Nah ini menyala juga Nah ini menyala juga Menyala Nah ini mati ya teman-teman Nah kalau mati itu tidak akan menyala ya teman-teman Nah ini menyala ya teman-teman Ini menyala Ini menyala Nah jadi teman-teman dengan alat tester yang sederhana ini Sangat akurat sekali ya teman-teman Untuk mencari lampu yang mana yang mati dan mana yang hidup ya teman-teman Nah jadi prinsip kerjanya ini Mengalirkan arus DC induksi ya teman-teman Atau mengalirkan listrik tanpa ground tersebut Jadi ini menggunakan arus DC dari casan ini Tanpa menggunakan ground ya teman-teman Hanya menggunakan kabel Tapi groundnya itu menggunakan tangan kita teman-teman Jadi inilah alat tester lampu LED yang sederhana yang sering saya pakai ketika saya service lampu LED Ya hanya seperti ini saja teman-teman Mencari kerusakan lampu LED yang mana yang mati dan yang mana yang hidup Jadi ini cara saya yang sering saya pakai teman-teman Oke deh itu dia cara membuat tester lampu LED yang sederhana Jangan lupa ditekan tombol like-nya kalau suka dengan video kali ini Dan yang baru bergabung Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya teman-teman Supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru dari channel Haris Ups Oke dan saya Haris pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton